Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Ferrari ini bisa menjadi mobil termahal di dunia. Satu unitnya dijual dengan harga 70 juta USD atau setara 971,39 miliar rupiah. Atau lebih tepatnya guys, hampir tembus 1 triliun rupiah. Kalau kamu pernah tidak nih, membayangkan uang 1 triliun itu sebanyak apa? Ternyata mobil-mobil khusus sosialita ini memang harganya triliunan ya guys, mulai dari Ferrari, Bugetti hingga Lamborghini. Mobil cari ini pun kalah sepertinya lho, lalu bagaimana sih kemewahannya? Apakah mobil 1 triliun sudah yang paling mahal? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Inilah mobil termahal di dunia, harga nyaris 1 triliun rupiah, versi dari TV Otomotif. Intro Ferrari 250 GTO Ferrari 250 GTO 1963 Tunggangan ini pun dipercaya sebagai mobil berharga jual termahal yang pernah ada dan laku di sebuah private deal. Berdasarkan pakar kolektor Ferrari, Marcel Mancini, sumber tersebut menyebutkan pembelinya adalah founder Witherthage, Davil McNeil. McNeil pun merupakan seorang kolektor mobil. Ferrari GTO ini merupakan trofi bagi kolektor mobil di dunia karena bentuknya yang cukup unik. Tak hanya itu saja, mobil ini pun punya performa yang bagus di track balapnya. Mobil Ferrari GTO yang dibekali oleh McNeil ini memenangi lomba balap Tour de France Race. Mobil ini menang sebagai juara keempat. Ferrari GTO 1963 pun dicat dengan warna perak dan kuning serta tak pernah mengalami kecelakaan. Dengan memiliki GTO 1963, McNeil pun masuk ke dalam klub elit untuk kolektor mobil, yaitu GTO Club. Isinya adalah orang-orang tajir yang melintir dan doyan mengoleksi mobil. Misalnya Taipan, Fashion, Lawrence, Troll, dan juga pendiri Walmart, Rob Walton. Total hanya 36 unit Ferrari 250 GTO yang diproduksi antara tahun 1963 dan 1964. Ini termasuk 33 mobil dengan bodywork 1962 hingga 1963. Dan 3 dengan bodywork 1964 seri 2 yang mirip dengan Ferrari 250 LM. 4 dari mobil 1962 hingga 1963, yaitu seri 1 yang lebih lama, kemudian diperbarui pada tahun 1964 dengan bodi seri 2. 250 GTO guys dirancang untuk bersaing di balap grup 3 GT, dimana para pesaingnya termasuk Shelby Colbra, Jaguar E-Type, dan juga Aston Martin DP214. Pengembangan 250 GTO pun dipimpin langsung oleh safe engineer Giotto Bizarini. Mobil ini pun dipersenjatai dengan mesin V12 180 kubik inci berkapasitas 2953 cc yang mampu mengejut tenaga hingga 302 HP atau 225 kW. Dikawinkan dengan transmisi manual 5 kecepatan, GTO mampu melesat dari 0 hingga 60 MPH dalam tempo kurang dari 5 detik saja. Sebelum mencapai kecepatan tertinggi 176 MPH atau 283 km per jamnya. Wah super sekali ya, tapi apakah benar mobil ini memang mahal? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Bugetti La Voychernayr Bugetti La Voychernayr Selain itu guys, karena exterior mobil yang benar-benar megah La Voychernayr dilengkapi dengan bampar depan yang terlihat gagah, kenal potkut dan juga bodi tebal yang mulus. Saat pertama kali dijual, mobil ini memang dibanderol seharga 12,5 juta USD. Namun pada akhirnya berhasil terjual seharga 18 juta USD. Diperkenalkan untuk ulang tahun ke 110 Bugetti. Sejarah mulai melesat jauh, bahkan 90 tahun sebelum versi spesialnya diperkenalkan. Bugetti La Voychernayr 2019 adalah reinterpretasi, modern dari type 57 ST Atlantic, dan diproduksi pertama kali pada tahun 1930-an. Mobil ini hanya dibuat 1 unit dan dijual lebih dari 12 juta dolar, atau lebih dari 177 miliar rupiah. Harga tersebut bahkan belum termasuk pajak, menjadikannya sebagai mobil mahal yang dijual di seluruh dunia. Berbeda dengan Bugetti Devo yang akan diproduksi sebagai 40 unit, La Voychernayr akan tetap unik. Kendaraan ini pun dibuat khusus untuk penggemar Bugetti yang terpesona oleh Atlantic. Cope yang sudah lebih dulu dijelaskan sebelumnya. Meskipun bodywork dan juga detail unitnya, mobil ini tetap memiliki aksen siren standar di bawah kapnya. Sehingga kinerjanya guys mirip dengan kendaraan yang menjadi dasarnya. Sama dengan T57 Atlantic yang menjadi inspirasi mobil ini, La Voychernayr menggunakan teknik penerbangan atau kedirgantaraan dalam desain dan konstruksinya. Fitur yang paling terkenan adalah T57 atau pisau aerodinamis yang menjadi bagian dari punggungnya. Dan meskipun dikaitkan dengan siren, eksterior Bugetti La Voychernayr 2019 pun mendapatkan seni pahat yang tingkat tinggi. Dilihat dari depan, mobil pun terlihat lebih menggoda dan kurang sangar jika dibandingkan dengan siren. Desainer Bugetti A10 Salom menyebutkan bahwa lampu depan mobil ini pun dibuat lebih ekspresif dibandingkan dengan saudaranya. Fender depan yang menghiasi eksterior depan Bugetti La Voychernayr 2019 pun juga dibuat mengedepankan grill yang besar. Guna menyerap sebanyak-banyaknya udara untuk membantu menghasilkan tenaga yang dibutuhkan oleh mobil ini. Dan tampilan yang sangar dari depan membuat mobil ini pun pantas mendapatkan harga yang mahal dari Bugetti. Sama seperti kendaraan berkecepatan tinggi pada umumnya ya, eksterior samping Bugetti La Voychernayr 2019 pun terlihat memberikan desain anggun. Dan melengkung untuk menonjolkan aerodinamis kendaraan. Yang menjadi pembeda dari mobil ini guys, dengan hypercar yang lain ada pada desain pelak yang terlihat mengancam. Tentu saja mobil yang mampu melaju pada percepatan 0 hingga 100 km per jam dalam 2 detik. Roda pun juga membutuhkan aerodinamika yang tinggi dan kuat untuk diajak berkendara dalam kecepatan tinggi. Pada bagian buritan, kamu bisa melihat lampu depan yang membelah tampilan belakang layaknya grill bergaya McLaren P1 dengan logo dan nama Bugetti tepat di tengahnya. Lihat kembali 6 pipa kenal pot pada eksterior belakang Bugetti La Voychernayr 2019. Terinspirasi dari Atlantik T57 yang asli untuk mengeluarkan hasil buangan dari mesin 8,0 liter 16 silinder yang mampu mengeluarkan hingga 1.500 daya kuda ketika membawa kamu berjalan-jalan di perkotaan. Dengan 4 roda penggerak dan 7 gearbox percepatan manual serta secara berurutan membuat keajaiban mobil sport ini pun bisa melesat dengan kecepatan 0 hingga 62 MPH dalam waktu 2,8 detik saja dan 0,186 MPH di 23,5 per detiknya. Untuk harganya nih ditauksir seharga 1,7 miliar euro atau setara dengan 320 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! Lamborghini hanya memproduksi 20 jenis mobil tertutup dan 20 yang terbuka. Dan hanya 40 orang yang beruntung nih untuk mendapatkan edisi terbatas dari mobil sport super tersebut. Lamborghini pun mengembangkan Centenario untuk memamerkan kemajuan teknologi baru yang juga sebagai testbed untuk pengembangan model Lamborghininya. Centenario adalah mobil Lamborghini pertama yang digunakan dengan kemudir roda belakang. Sistem ini pun dirancang untuk memberikan kemampuan manuver tambahan pada kecepatan rendah. Dalam lingkungan mengemudi kota guys dan meningkatkan stabilitas pada model SP tingginya. Dilengkapi juga dengan sistem infotainment baru perusahaan. Sistem ini terdiri dari layar potret baru 10,1 inci yang juga merekam data telemetri dan mengemudi. Mobil ini juga berfungsi sebagai pangkalan untuk memamerkan kemajuan aerodinamis baru yang dikembangkan oleh perusahaan. Splitter deck ganda di bagian depan membantu menghasilkan downforce serta membiarkan udara melewati sisi mobil saat bekerja sama dengan bilah sampingnya. Centenario juga memiliki diffuser belakang lo yang terbesar dan pernah dimasukkan dalam sebuah mobil. Diffuser bersama dengan alat bantu saya belakang twin deck yang dikontrol secara elektronik lebih jauh dalam downforce-nya. Mobil pun menghasilkan 227 kg pada 280 km per jamnya. Mobil tersebut pun dikawinkan dengan transmisi semi-otomatis ISR 7 kecepatan yang sama seperti yang digunakan pada Aventador. Bersama dengan drivetrain all-wheel drive yang dikembangkan oleh Haldex. Power steering-nya memiliki dua belokan kunci ke kunci. Sistem suspensinya adalah desain batang penekan. Mobil ini pun memiliki tiga modem mengemudi yaitu strada, sport, dan juga korsa. Mobil ini dilengkapi juga dengan jok, kulit, atau alcantara di bagian interior yang sebagian besar di bawah dari Aventador. Disesuaikan dengan spesifikasi pelanggannya guys, interior memiliki trim serat karbon bersama dengan pedal serat karbon yang memiliki bahan mematikan dan suaranya pun dihapus. Mobil ini pun dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 2,8 detik saja. 0 hingga 299 km per jamnya dalam waktu 23,5 detik dan memiliki kecepatan tertinggi 350 km per jamnya. Lamborghini Centenario memiliki rasio power to weight 2,18 kg, per tenaga kuda, dan jarak pengereman 30 meter atau 98 kaki dari 62 hingga 0 atau 100 sampai 0 km per jamnya. Ternyata guys, mobil Ferrari 1 triliun terasa sangat murah ya jika dibandingkan dengan Lamborghini Centenario yang harganya mencapai ratusan triliun rupiah. Wah kalau ini sih uangnya bisa untuk beli pulau pribadi ya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar, semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, Mariem Bangun. TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton!